Al-Fatihah 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 bahasa mereka mengatakan, batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Akik Wadi Akik sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami jadi disitu dianggap kalau sudah keluar dari situ, berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri Allahu'alam ini istihad tentunya tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu, maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi lalu mereka mengatakan, iya kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau dan Subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih tanpa disadari, dia menggunakan marmer putih besar, begitu juga dengan perluasannya nanti, memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya jadi gempa dan hanya tinggal disana orang-orang beriman, hanya tertinggal disana orang-orang beriman, lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW, orang terbaik pada saat itu orang terbaik pada saat itu, orang yang paling luar biasa imannya, masih muda disini ulama mengatakan istilah Syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun nanti keluar seorang anak muda yang disilahkan Syab antara umur ini kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal maka Dajjal pun mengatakan menangkapnya segera dan mengatakan saya Tuhanmu maka orang tersebut mengatakan kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mu'min bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah matanya orang mu'min bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak lalu Dajjal berkata bangkitlah bangkit kembali bersatu lalu kata Dajjal apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu maka Dajjal mengatakan maka anak muda itu mengatakan justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal setelah itu dia berusaha membunuhi tapi dia tidak mampu lagi Allah sudah selamatkan maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut lalu puncaknya Dajjal menuju ke Falestin dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut Babulut dalam hadis subhanallah sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Falestin sebuah seperti kecamatan kalau yang saya tangkap saya pernah lihat cuplikannya itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafat itu Babulut Bab-lut ini subhanallah saya cuplikannya Babulut ini luar biasa ini seperti sabna Nabi SAW dan sekarang mereka lagi fokus membangun menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel subhanallah Dajjal akan menuju ke sana dan sementara dia menuju ke sana setiap wilayah yang dia lewatin salah satunya yang disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya yang Allah wa'alam ini dimana apakah di wilayah Cina apakah di wilayah pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas banyak masyarakatnya dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya Allah wa'alam ini presiden kah raja kah kepala suku kah dia akan berkata bahwasannya saya Tuhanmu maka orang itu mengatakan apa buktinya kau Tuhan saya dia bilang bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu apakah kau akan percaya saya Tuhanmu maka orang itu berkata tentu saja Dajjal tunjukkan kuburannya tunjuk kuburannya lalu Dajjal mengatakan keluarlah maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya ikutlah pada orang ini ikutlah pada ini karena dia adalah Tuhanmu maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut jadi luar biasa miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu berkata apa itulah dua syaitan yang menjelmah untuk menipu manusia untuk menipu manusia dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel lalu kemudian dia menuju ke Palestine tapi disebutkan Israel dikatakan Palestine dalam hadith lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikut yang mentuhankan dia dia berikan makanan kaya raya segala macam dia bisa lakukan fitnah akhirnya keluarlah pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut keluarlah di Madinah Mahdi dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW tadi saya bilang keluar dari Madinah kemudian Allah memperbaiki kita dalam sehari semalam kata sebagian ulam hadith Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang soleh dalam sehari semalam lalu kemudian dia jalan ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya di telapak tangannya ada seperti bekas ya tanda lahir ya yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW alisnya seperti busur panah kulitnya putih orangnya tinggi besar kekar dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdillah maka dia pun akhirnya didatangkan oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya dajjal sudah informasi menyebar maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Malina namanya Muhammad bin Abdillah lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu lalu ditemukan lalu mereka mengatakan engkola yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi dajjal dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah kata Nabi SAW lalu diikuti 300 orang masyarakat membayatnya lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahualam berapa jumlahnya pada saat itu lalu mereka menuju ke Palestine melewati negeri Palestine ini melewati negeri Syria dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baydol tadi menara putih yang tujuannya untuk mengejarkan sholat asar dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga Isa AS akan turun kata Nabi SAW Isa AS akan turun rambutnya basah meneteskan air dan memegang dua sayapnya malaikat sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mu'minin akan melihat malaikat yang membawa Isa AS kemudian dia turun dan dia masuk kemudian kata Nabi SAW Mahdi adalah satu-satunya orang salah satu salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya karena waktu turun Nabi Isa orang sudah tahu semua ini akan turun lagi berkumpul gini mau sholat pas mau iku sholat Isa AS turun dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang jadi informasi pasti bukan lagi yang diragukan bukan masih nebak ini Isa atau bukan mereka sudah tahu turunnya kelihatan dan mereka masuklah lalu kemudian Mahdi mengatakan silahkan memimpin hai Nabi Allah kata Nabi Allah imam dari diri kalian dari kalian sendiri dari kaum muslimin maka hanya terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton